Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak lucu ya apa yang disampaikan oleh Hasto ini sebenarnya Kok bisa ya dia ingin mengkritik pemerintah Dia ingin mengkritik partai yang bertolak belakang dengan PDP Kemudian blunder sendiri begitu kan Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya blunder Hasto sudah kebingungan ada apa begitu kan Seharusnya ya partai PDP itu ya fokus ingin berkoalisi Karena kesombongan dari si Hasto ini Katanya partai ini tidak layak untuk berkoalisi Ya partai yang mana begitu kan Jangan-jangan ini selama ini yang muncul spekulasi dengan partai Nasdem Gira-gira seperti itu begitu Bahkan ini ya Hasto semestinya tahu impor ya Tanpa persetujuan Jokowi tidak bisa lanjut Wow ini kan harus ada kesepakatan dari DPR sebenarnya Kok masih apa namanya Kok masih ada persetujuan Jokowi tidak bisa lanjut Yang tahu itu pasti ada persetujuan Pak Jokowi Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar netizen Hasto semestinya tahu ya Impor tanpa persetujuan Jokowi tidak bisa lanjut ini Aduh kok goblok-goblok begini ya Bikin emosian bacanya Ini apa yang saya bajakan pro dan kontra ya Lagi main cret Ini bagian dari aspirasi juga begitu yang harus kita dengarkan Tanpa persetujuan Jokowi Impor tak akan berlanjut Yang punya visi, misi itu presiden kok ini Kebijakan impor itu dari pemerintah atas persetujuan DPR Lah DPR kan isinya paling banyak partai banteng Dunia ini panggung sendiwara ya Cerita yang mudah berubah Kisah mahabrata atau tragedi dari Yunani Setiap kita dapat satu peranan ya Yang harus kita mainkan Ada peran wajar, ada peran pura-pura Mengapa kita bersandiwara Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak Ini namanya mau menampar orang lain Tapi yang kena tampar malah muka sendiri Apa kader partai maling sebodoh itu Ya bisa jadi saya menarik begitu kan Tetapi inilah komentar-komentar netizen Tidak tahu terhadap itu Tapi perlu diingat bahwa Menurut saya pribadi ya Kritikan dari Hasto kepada partai Nadem Itu saling balas Dari partai Nadem saling balas Cuitan Hasto Dari Hasto membalas cuitannya Di partai Nadem Atau partai-partai yang lain Tetapi kritikan selama ini Dari Hasto ya Seolah-olah dia menampar dirinya Dan menampar Pak Jokowi Begitu kan Padahal dikritikan itu Yang seharusnya impor itu Pak Jokowi yang tahu Tanpa persetujuan Pak Jokowi Mana mungkin bisa Begitu kan Apakah menteri sendiri yang melakukan itu Begitu Saya rasa tidak mungkin Begitu kan Tetapi ada satu sisi Yang kemudian mungkin ada Apa namanya Tampak Pak Jokowi Begitu kan Yang memainkan seperti Okno korupsi Apa namanya Melakukan di luar itu Bisa jadi seperti itu Lambini Hasto ini Ini Wong cangkem besok kok Dileh Deni ini Justru itu berarti Selama dua periode Semua impor itu Atas izin Jokowi Ya Allah Kita tanyakan Kepada menteri yang mana Hasto sebenarnya Memberikan kritikan itu Ke menteri yang mana Biar fair Begitu kan Biar tahu Begitu kan Kalau menteri yang impor Ya bisa jadi Menteri perdagangan Masa menteri pertanian Begitu kan Partai PD Umumnya Gak ada yang pakai Ini otak ini Dari mencret Sepertinya dia Hasto pura-pura Oon Soal impor kok Nyalahin parpol Ya itulah Gegelisahan hari ini Hasto Begitu kan Terkait dengan Pergembangan hari ini Begitu kan Jadi mungkin Saya rasa ya Saya rasa Apa yang selama ini Dilakukan Hasto Ya juga menarik Begitu dalam dunia politik Kalau tidak ada Hasto Mungkin Apa namanya Tidak ada yang Mau ditertawakan Begitu Sama begitu Seperti Ngabalin Ruhut Sitompol Begitu dia Ferdinand Dia ngomong apa aja Ya biasa-biasa aja Karena apa Karena walaupun Dia ngomong apapun Dia didirikan Bahan tertawaan Begitu kan Tidak berfaedah sama sekali Kan kira-kira seperti itu Logika kita Begitu kan Mana yang baik Dan mana yang tidak Begitu kan Jadi inilah hakikatnya Menurut saya pribadi Biasa-biasa aja Begitu Tapi kadang di satu sisi Agak jengkel juga Begitu kan Ini Mungkin tahu ya Parta doang Ini ini Hahaha Hasto mencret kok Didengar Itulah komentar-komentar Ini bagian dari demokrasi Apa yang saya bacakan ini Merupakan dari Bagian untuk aspirasi Dari rakyat juga Begitu kan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini ya beritanya Hasto semestinya tahu ya Impor tanpa persetujuan Jokowi Tidak bisa lanjut Ini sekarang Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Cristianto Seharusnya tahu Keputusan impor Ada di tangan Presiden Jokowi Dodo Apalagi sudah ditegaskan Bahwa tidak ada Visi dan misi menteri Melainkan hanya Ada misi dan misi presiden Bahkan Direktur Gerakan Perubahan Ya Muslim Arbi Mengatakan sebagai Sekjen Partai Pendukung Pemerintah Hasto digakini tahu Bahwa keputusan Impor yang selama ini Ya Yang selama ini Itu ada di tangan presiden Bukan di tangan menteri Sehingga Tidak bisa mestinya Hasto PDP Tidak cocok berkoalisi Dengan partai yang doyan impor Yang mana Ya begitu kan Kan pertanyaan hari ini Apa namanya Partai yang mana Begitu kan Kalau ditunjukkan kepada Partai Nasdem Dia ada di partai Kominfo Apa Menteri Kominfo Ada Menteri Pertanian Dan sebagainya Begitu Apakah selama ini Pertanian impor Atau Yang lain Begitu Atau perdagangan Begitu kan Menteri perdagangan Ini yang menjadi Sangat penting Kritikan Hasto ini Kemana Begitu kan Seolah-olah apa Seolah-olah ya Kritikan-kritikan Seperti ini Mungkin ya Dengan partai Nasdem Begitu kan Karena yang ngetol Sekali Yang membalas itu Yang tersinggung itu Juga partai Nasdem Begitu kan Ya inilah catatan Demokrasi kita Begitu Apapun kita Apapun kita Yang kaya kritik Tapi jangan sampai Menyimpang hal-hal Yang tidak baik Begitu kan Seperti Hasto Kita harus menghargai Satu sama lain Kayak kiri Seperti itu loh Kayak kita Begitu kan Bahkan Meski Waktu itu Ya Menteri Perdagangan Dari Nasdem Ergas Tias Tolukito Tapi Jika tidak Disetuju Presiden Impor Pasti tidak Jalan Ujar Muslim Kepada Kantor Berita Politik RMOL Bahkan Muslim Meningkatkan Saat Pilpres Ya 2014 Salah Satu Visi Dan Misi Presiden Jokowi Adalah Membatasi Impor Akan Tetapi Hal tersebut Tidak Jalan Seharusnya PDP Menegur Jokowi Pada saat Impor Dilakukan Gila Gilaan Semestinya Demi Kedaulatan Pangan PDP Tegur Jokowi Bukan Salah Menteri Dari Nasdem Dari Hasto Pasti Tahu Tidak Ada Visi Misi Menteri Yang Adalah Visi Misi Presiden Jadi Hasto Keliru Masa Sekelas Sekjen Gak Ngerti Aneh Dan Lucu Bukas Muslim Betul Kok Lucu Sekali Hasto Tapi Bagi Kami Kalau Tidak Hasto Tidak Rami Dalam Dunia Politik Itu Yang Menjadi Tentang Penting Jadi Hasto Dari Dulu Seperti Itu Apalagi Ada Kenaikan BBM Yang Nangis Waktu 2000 Berapa Nangis Sudah Terbukti Hari Ini Mana Yang Pro Rakyat Mana Yang Ingin Mengambil Hati Rakyat Mana Yang Partai Dengan Wok Cilik Tetapi Pada Hakikatnya Hadirlah Yang Kemudian Tahu Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Oleh Hasto Walaupun Kritikan Kritikan Selama Ini Dengan Partai Nasdem Terus Kemudian Dengan Yang Lainnya Tapi Saya Rasa Ini Juga Ada Monover Tertentu Yang Dimainkan Tapi Bagi Kami Melihat Pada Analisis Ini Bahwa Benar Juga Tanpa Pengetahuan Pak Jokowi Semuanya Tidak Akan Bisa Apalagi Impor Kalau dari Menteri Pertanian Impor Harus Ada Persetujuan Pak Jokowi Ini Seolah Apa Seolah Hasto Ini Mengkritik Partai Menteri Partai Tapi Yang Kena Pak Jokowi Yang Merasakan Juga Pak Jokowi Kan Kira Kira Seperti Itu Liga Kita Menurut Saya Ini Bruder Besar Kepada Si Hasto Ini Kira 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 Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Kodari Podcast Rakyat Ini